Intro Halo pemirsa, senang sekali program Hot Economy kembali menyapa Anda pada hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan terhangat mengenai ekonomi Indonesia. Bersama saya Eliza Hasan, inilah Hot Economy. Intro Alokasi dana transfer ke daerah yang tiap tahun naik secara signifikan dinilai belum mampu secara efektif mendukung pencapaian tujuan desentralisasi fiskal yaitu peningkatan layanan publik dan kesejahteraan rakyat. Permasalahan utama terletak pada sebagian besar dana perimbangan yang merupakan komponen utama dana transfer ke daerah adalah dana alokasi umum yang sifatnya dapat digunakan oleh pemerintah daerah secara bebas. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pada 2017 pemerintah mengalokasikan dana transfer daerah dan dana desa sebesar Rp759,99 triliun. Dana yang bersumber dari APBN ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah. Mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah. Namun, alokasi dana transfer ke daerah yang tiap tahun naik secara signifikan dinilai belum mampu secara efektif mendukung pencapaian tujuan desentralisasi fiskal, yaitu peningkatan layanan publik dan kesejahteraan rakyat. Salah satu indikator dari ketidak efektifan itu adalah indeks kesenjangan pengeluaran penduduk Indonesia atau Gini Ratio yang hanya turun tipis menjadi 0,39. Meskipun selama periode tahun 2011 hingga 2016, dana-dana transfer ke daerah melonjak hingga 72,2 persen dari 412,51 triliun rupiah menjadi 710,26 triliun rupiah. Dana itu lebih banyak untuk membiayai anggaran rutin daerah daripada belanja sektor produktif. Alhasil, dampak dana transfer ke daerah terhadap pembangunan daerah belum optimal. Head of Industry and Regional Research Department, Office of Chief Economist PT. Bank Mandiri TBK, Dendi Ramdhani mengatakan, sampai dengan 2016 hampir di semua provinsi, kecuali Lampung dan Maluku Utara, ketimpangan justru meningkat. Dilihat dari indikator pertumbuhan dan kesejahteraan tersebut, sangat sulit untuk mengatakan bahwa dana transfer pemerintah pusat ke daerah sudah efektif. Ekonom dan peneliti Indef Bima Yudhistira Adinegara menuturkan, belum efektifnya dana transfer ke daerah untuk meningkatkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat karena terkait dengan perencanaan daerah yang bermasalah dan pemerintah cenderung mencari aman dengan menumpung uang kas daerah diperbankan. Tim Liputan, Berita 1. Penyeluruhan dana transfer daerah dan dana desa selama ini masih belum bisa mendekat ketimpangan antara daerah di Indonesia. Padahal dana transfer ke daerah dan dana desa terus naik jumlahnya. Lantas apa yang menyebabkan pemanfaatan dana daerah belum maksimal dan mengapa ketimpangan masih tinggi? Langsung aja kita akan membahas ya bersama dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bapak Eko Putra Sanjoyo dan hadir pula Peneliti Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Bapak Karunia Mulya Firdausi. Terima kasih telah hadir bersama kami Pak Eko dan juga Pak Karunia di Hot Ekonomi. Ini kalau kita lihat angka semakin meningkat setiap tahunnya atau saya dikatakan bahwa dana transfer daerah ini selalu meningkat namun dana yang tiap tahun meningkat ini tidak dinilai tidak efektif Pak. Pendapat Anda terkait dengan hal ini? Begini, terlalu pagi untuk menilai bahwa itu tidak efektif. Karena perkembangan membangun satu daerah atau membangun satu negara itu grafiknya tidak linier begini. Tapi grafiknya agak eksponensial gini. Kita semua tahu banyak desa-desa yang sebetulnya sarana dasar infrastrukturnya sangat kurang. Nah jadi dua tahun ini dana desa dipakai untuk membangun infrastruktur untuk memastikan basic infrastruktur yang ada desa-desa itu ada. Nah memang kita semua tahu waktu dana desa ini digulirkan bahwa masyarakat desa sebetulnya memang belum siap. Tapi kalau kita tidak mulai mereka tidak akan pernah siap. Nah kita lihat tahun 2015 penyerapannya cuma 80 persen. Di tahun 2016 walaupun dananya dinaikkan dua kali lipat tapi penyerapannya naik menjadi 99,8 persen. Artinya masyarakat desa ternyata kalau dikasih kesempatan juga mau belajar dan bisa. Dan yang menarik di tahun 2016 ini ternyata kita dikagetkan bahwa masyarakat desa ternyata dengan dana desanya dia mampu membangun lebih dari 66 ribu kilometer jalan desa. Ini belum pernah ada dalam sejarah Indonesia. Mampu membangun 38 ribu turap penahan tanah longsor. Kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya banyak kejadian tanah longsor. Tahun lalu walaupun ada lanina curah hujannya tinggi hanya ada tiga kejadian tanah longsor. Channel nasional ribuan saluran irigasi, MCK, polindes, poliklinik, paut dan lain sebagainya. Nah itu mampu membangun meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dulu. Karena kalau kualitas hidup masyarakatnya tidak baik bagaimana dia bisa membangun. Nah Bapak Presiden minta tahun ini dana desa bukan hanya untuk membangun infrastruktur struktur yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa tapi juga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Kita ada empat program unggulan yang nanti akan saya jelaskan itu akan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat desa secara signifikan. Oke berarti dalam kata lain belum mungkin jangan dikatakan belum efektif. Tapi mampu ini bisa dikatakan agak lambankah penyerapannya terhadap dana daerah ini di daerah masing-masing? Sebetulnya gak lamban tapi memang impaknya ke pendapatan masyarakat belum terlalu signifikan. Belum terlalu signifikan. Contohnya desa membangun MCK butuh MCK. MCK kan tidak bisa meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat kan. Tapi itu basic yang harus diperlukan kan. Desa membangun paut, desa membangun polindes. Itu kan tidak ada efeknya ke ekonomi kan. Tapi kalau masyarakatnya tidak sehat atau tidak ada pendidikannya gimana? Kita mau membangun desa. Oke baik. Kalau kita ke itu dari Pak Eko. Kalau Pak Karuni Anda sendiri melihat bahwa terkait dengan alokasi transfer daerah tiap tahun yang bisa dikatakan secara signifikan selalu menaik. Bahkan di tahun 2018 juga akan dinaikkan. Dan ini kalau kita lihat dari data pun 2011 sampai 2016 dana transfer daerah pun melonjak 72%. Dan ini Anda melihatnya apakah memang kalau dari Pak Eko pun ini tidak bisa dikatakan belum efektif. Karena tentunya sudah ada juga tapi memang belum karena tidak ada dampak ekonomi saja jadi tidak terlalu terlihat. Menurut Anda seperti itu atau ada tanggapan apa? Jadi saya ingin melengkapi dengan apa yang dikatakan Pak Menteri. Kalau saya itu harus kita lihat efektif untuk apa? Kalau dalam konteks pemanfaatan dana itu untuk infrastruktur gitu ya. Mungkin bisa kita katakan sudah efektif ya. Karena kita sudah lihat ada perkembangan jalan, ada perkembangan pembangunan infrastruktur ya prasarana. Tetapi kita kan bicarakan tentang masalah gimana tuh konteksnya. Tadi Anda sudah sebutkan bahwa konteksnya dengan ketimpangan. Konteksnya dengan peruasan lapangan kerja, produktivitas. Kita ngatakan konteks efektifitas itu kepada hal-hal yang berkaitan dengan yang tadi katakan Pak Menteri itu. Kualitas manusia saya merasanya memang belum efektif. Saya merasanya. Apalagi kita juga kan tidak punya ukuran-ukuran atau indikator ini terkaitan tentu untuk tiap-tiap daerah atau desa itu target untuk indeks Gini berapa, penurunannya berapa. Dan seterusnya itu yang menurut pandangan saya, justifikasi itu yang menurut pandangan saya harus dijadikan dasar untuk mengatakan efektif atau tidak. Anda melihat bahwa salah satu penyebabnya adalah apakah karena penyerapan dana ini dirasakan masih belum terata atau seperti apa sebenarnya? Kalau saya melihatnya sih banyak ya. Kalau kita mencari-cari faktor itu misalnya faktor SDM ya, masalah pengawasan. Tadi saya ngobrol masalah manajemen begitu kan, itu kita suka atau tidak masalah regulasi atau ini suka atau tidak suka itu juga masih menjadi faktor yang membuat hal-hal tingginya transfer dana daerah tidak diimbangi dengan keefektifan. Jadi ada persoalan-persoalan yang menurut pandangan saya perlu menjadi perhatian supaya kita kalau kita ingin berharap dana di luar masalah-masalah politik ya. Tapi dalam konteks ini saya kira perlu mendapatkan perhatian SDM misalnya, dalam konteks pengawasan misalnya, dan seterusnya. Jadi kayak seperti itu Mbak. Oke baik, kita akan lanjutkan apa sebenarnya permasalahannya kalau tadi kita lihat ada indeks kesenjangan pengeluaran penduduk atau generasi ini juga menjadi salah satu penyebabnya bahwa ini dikatakan bahwa dana tidak tepat sasaran. Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi, tetaplah bersama kami di Hot Ekonomi. Terima kasih sudah menonton!